Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Status ini menjadi sebuah ironi karena Nurdin adalah merupakan salah satu kepala daerah yang pernah mendapatkan penghargaan anti-korupsi. Jumat malam akhir pekan lalu menjadi hari yang mengejutkan bagi masyarakat, khususnya warga Sulawesi Selatan. Penyebabnya adalah Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, ditangkap KPK karena diduga terlibat dalam kasus korupsi. Sang Gubernur pun akhirnya diterbangkan ke Jakarta. Sabtu 28 Februari kemarin, KPK akhirnya tetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Tiga tersangka tersebut adalah Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Sedangkan dua lainnya adalah Sekretaris Dinas Perangkat Uji Tanah Rawas Sulsel, Edi Rahmat, dan Agung Sucipto yang merupakan seorang kontraktor. Barang bukti yang disita berupa uang sebanyak 2 miliar rupiah. Selain paparkan alur kasus yang menjerat Nurdin Abdullah, Ketua KPK Firly Bahuri juga sebutkan bahwa Nurdin sudah menerima suap dengan gratifikasi beberapa kali. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 5,4 miliar rupiah. Status yang kini disandang Nurdin Abdullah tentu menjadi sebuah ironi. Saat memimpin Kabupaten Bantaeng dua periode, Nurdin dikenal sebagai bupati yang berprestasi. Ia bahkan pernah mendapatkan penghargaan anti korupsi. Korupsi itu disebabkan oleh karena ada kekuasaan. Korupsi itu disebabkan karena ada kesempatan. Korupsi itu terjadi karena ada keserakahan. Ada kebutuhan. Dan yang paling penting lagi adalah Jangan berpikir bahwa setiap orang yang sudah menerima penghargaan tidak akan melakukan korupsi. Sementara itu, Usain Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kementerian Dalam Negeri telah menunjuk Wakil Gubernur Andi Sudirma Sulaiman sebagai PLP Gubernur Sulawesi Selatan. Tim Liputan melaporkan.